Hai jadi kami disona ya malah bentuk sama penerbangan Oh penerbangan ini udah masuk belum lah area Senayan belum belum masuk belum masuk tidak di pintu gerbang itu Bang berkena penerbangnya di dalam di dalam hai 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 Oh jadi tonton doang like share subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi thank you ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera Selamat sore ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di channel yang selalu menebarkan virus perdamaian Bonser channel kali ini gue main lagi kerumah pakapalan gue nih Bang Ade Minang dari Alumi Budut basis mom 806 bas tahun 93 dan kebetulan tadi sudah ngobrol panjang lebar makan siang akhirnya gue pengen tahu nih masih ada cerita ya untuk Bonser channel hahaha luuran masih punya cerita deh yang untuk bisa dibagikan ke temen-temen khususnya 806 dan Budut rasa karanya kepada Bang Ade udah kenal di channel yang satu yang satu lagi dan suka udah bercerita sekarang waktunya kita jadi kita kulik bentuk berbagi kisah di Bonser channel salam Allah ya sehat Bang ya ya bang main lagi nih kita nih hahaha kata-kata yang main kalau silahatuh Rami deket rumah aja kita main jauh hahaha 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 masih inget gue kata-katanya hahaha 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 kadang neng-peng-peng-peng habis itu kawan-peng-peng-gopi ngopi itu disabrami kalau ini main ya karena jauh heheheHehehehe Bang dulu masuk gudut reger 4 90 banget 90 zaman Mb waktu itu udah tawuran banget udah udah ya Dan berarti versinya jaman lente juga tawuran itu sudah istilahnya sudah identik dengan anak STM Versusnya jaman lente SMA versus STM atau DSTM sama STM bang? Dulu lebih ini STM sama SMA STM sama SMA STM sama SMA Dan 806 biasanya sama SMA mana? SMA 7, pas kita masuk itu SMA 7, SMA 4, SMA AP AP, cenderung kesana ya, begitu ente lulus baru pecah STM Nah ini kan banyak yang dibicarakan bang Ada sesuatu event besar dan budut selalu ada disitu Dan itu jadi barometer ajang besar untuk istilahnya anak-anak sekolah tawuran ya kan Jaman kita itu PPI ya? PPI Atau sebelum kita Jakarta Ter ya? Ada yang ngalamin ya bang? Ngalamin tuh tahun bulan puluh Ada cerita bang disitu? Itu dari sekolahnya memang diarahkan untuk melihat PPI Oh diarahkan ke sana? Melihat produk-produk Indonesia lah Ya di sana ya itu menambahnya kebanyakan lagi kan Nah ini kan pecah di sana tuh Pada masing-masing lah Pada nyebar Ada nyebar lah itu Ada yang kesono, ada yang disini gitu Kalau anak TK, anak SD, masih tertip gitu Jadi nyari masing-masing ya? Masing-masing aja Itu sejakarta dateng ya? Dateng itu Bahkan dari luar Jakarta juga pada dateng Ada juga yang dateng itu Nah ini mencar masing-masing pada ngapain Itu kegiatan masing-masing itu Ada yang Boleh dikatakan Kenakan rumah aja lah Teman kalau yang hobi-hobi ribut itu Ribut Ente bagian dari hobi ribut Daripada mereka pada nyari barang lah Dan tahun 90 TK itu Ane sempat denger bang Ada korban dari budut? Ada itu Kalau anak mani gitu lho pak Cuma ada? Cuma nanti ada di kejadian lain? Ada di kejadian lain Ente ngapain bang? Kalau maksudnya Itu kan pada Istilahnya pada belanja di PPI ya Di PPI pada belanja Ente malah ribut ya kan? Ribut ya Ente sama tim ente kemana nih? Itu biasa SMA 7? SMA 7 Malah bedrokin dia Drokin Emang yang udah nungguin disitu Oh yang udah juga udah nungguin Nungguin Tapi menurut TNT Event besar Ajang tawuran tuh Budut selalu ada Dan salah satunya disitu Disitu di PPI Kalau dulu kan Jakarta Fair Jakarta Fair Itu tahun 90 itu Dikanti PPI Pergerakannya makin ketahun Deda Dari satu bomen Terus ke Antasekolah Setelah itu antabasis ya Dan Event besar ada lagi bang Kejadian yang Ente ada di dalam ya Apa lagi ya Jadi teman-teman gitu Kita harus laluin Konser 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 paling Pembuangnya itu Pernah kursenaya Pembuang lebih tahun Tahun Kita udah kelas 2 Mula 1 Ya Mula 1 Mula 1 Awal ya Mula 1 Akhir Gimana sih Teng Itu Rombongan itu Mula 1 Bisa naik Bisa tingkat Tau-tau Lupa namanya Bisa Tapi itu 48 Habis Tapi itu Habis 43 Kalau Satu Bisa Nah Itu semua Enggak Yang mau Ikut aja Itu Mas Selainya Jadi Tapi di sana Ya Malah Ben Trog Sama Penterbangan Ini udah masuk belum Area Senayan Belum 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 masuk Belum masuk Jadi Di Pintu gerbang Berarti Anak penerbangnya Di dalam Di dalam Keos Di situ Lama Bang Ya Kalau Bisa Kan Dulu Begitu Udah Ini Buteh Kita Tinggal Kita Cari Basis Kita Anak Kita Masih Terus 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 Tinggal Lagi Konyol Soalan Jadi Nyintar Maksudnya Ketangkep Oh iya Padahal Even Musik Pasti Banyak Banyak Aparat Ya Aparat Konyol Ya mungkin Kita udah Ikut Jumur Tapi Anak Kita Itu Bawi Yang lain Masih Kayaknya Buang 2000 Ya Tahun 91 91 91 Akhir Sampai Jalanan Bentrok Sampai Jalanan Cuma Maju Mundur Maju Mundur Tidak Korban Kalau Masalah Korban Tidak 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 Kita Tinggal Lagi Gitu Tidak Maksudnya Ada Ketangkep Gitu Kita Menjaga Tidak Tapi Dari Jaman Lain Kalau Konser Konser Kita Ada Tanda Bang Supaya Tanda Pita Lupa Dikasih Tanda Gitu Di Langan Ape Dilek Gini Kita Pakai Pita Pakai Pita Dan Sekolah Lain Juga Mungkin Ada Yang Pake Tanda Ada Yang Gak Ya I Banyak Komando Itulah Karena Komando Itu Kadang Malah Jadi Ini Gitu Malah Jadi Rantakan Semraut Komando 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 Banyak Komando Ada Komando 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 Masking Amat Amat Banyak Amat Komando Komando Pas Komando si Robert Eric tuh adalah sebulan atau masih tuh 806 lama udah hilang berarti 806 armada berhenti di tahun 94 93 93 udah nggak ada karena kan perjalanan kita satu tingkat itu kan ada ada dua tahun ada beda tahun tuh iya kan tahun terakhir sama tahun awal kita 90 masuk ya kan semua saat itu juga kita masih kelas 1 karena ada ada pergantian tahun sih silahnya berarti jaman setelah yang lulus bergeser ke pas satu eh 700 700 700 700 dibawahnya lagi baru pas satu tapi tetap bawa nama 806 banget lo kan murah-murah iya baru sekarang murah nih Hai ya itu kan jaman-jaman komunitas lah komunitas sekolah kan itu bukan nama sekolah iya nama komunitas pada saat kita jaman sekolah di tahun-tahun itu dan kebetulan di buddh yang bikin pertama basis ya 806 apa ada yang lain barengannya yang bikin mom Oh kalau bikin itu bikin slogan ah iya 806 cuma kalau naik bis masing-masing itu udah sama cuman slogan baru yang pertama tuh mom baru diikutin basis lain dengan pilokan gitu kan dari kendaraan pilokan di tembok di bikin bibi saya kan bikin ke tauos ke kopi ke jangket ya itulah naturalisasi menjadi standarisasi berdarah lah pokoknya yang beli ya polos eh memang ada polos ya karena pernah luka ya itu dia masalah itu kan masalah apesnya apesnya masalah lagi-apes sampai lagi enggak gitu aja kalau memang belum waktunya bahwa enggak gitu itu waktu tiga nisun api kalau belum waktu ditangkap ya enggak kan iya malah kita pergi ke rumah walaupun mpc bacok waktunya enggak tembus ya enggak tembus itu pada sebelumnya polos polos gimana keadaanlah yang walaupun di bentuk Bado tapi obat kalau namanya aja jatuhnya apes bisa tembus menurut juga enggak ada di lorok apa mulus enggak enggak tetap tapi jaman NT fenomenanya di 806 itu mungkin hibanya jaman kita mah ngebetak banget ya ngebetak itu 12 ada banget cuman ya di dalam 806 ya enggak gitu lebih lebih nyari ke yang lawan ya musuh nih udah habis aja enggak 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 kayak gimana nyari numpah enggak enggak ngerti tuh peraturannya emang dari itu dari sebelum NT kali ya udah nggak boleh nyampal ya bahasanya nggak boleh di dalam 806 ya Hai ya ada aja sih ada aja itu mencari ngerti ini yang ngerti gitu ada aja itu kan jadi semakin ini gitu semakin jadi habis bahasnya tradisi jadinya gitu ngomongsi yang bagus nggak bagus gitu ya sekarang kalau memang tradisi itu bagus ambil sekarang masih masih bisa dipakai wangi kagak misalnya belinya ngopok belinya ngopok belinya ngopi 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 ya aku masih lu pakai aku jauh pakai lagi kecuali Tauran masih mempertahankan diri kalau Tauran mempertahankan diri ALKANBORAN api-papi kapan tuh masih dipakai masih dipakai Tauran ya walaupun kita Satu orang lawan sepuluh orang mempertahankan, mempertahankan mempertahankan ya, mabuk, musami judi, mobil tak yang dulu di sport itu, sekarang kepake gak? agak agak, dobat kalau masih pake kayak gitu gak lama hidup ya? nah, itu loh dihidupi kenakalan remaja diiringi dengan mungkin kondisinya yang gak sadar dan mabuk dan segala macem ya, ini kan kita lagi mabuk berarti waktu kita meletak itu pelakunya setan sebetulnya pelakunya setan maksudnya terbawa karena mabuk gitu iya, karena kan itu kan jad-jad seperti itu kan mengganggu pikiran dan perasaan jadi antara pikiran dan perasaan itu gak balance akhirnya jadi ngaco ini kayak sekarang kita normal pikiran dan perasaan itu kan sama pikiran dan perasaan itu sama jad-jad seperti itulah yang mengganggu pikiran dan perasaan maksudnya melakukan itu? iya iya, begitu lapan lolong iya, gitu aja ya aduh, istri itu kepake gak sekarang? yang dulunya suka mabuk, judi, ngebetak ayo, gue pake sekarang dong kalau memang gak pasokin luar biasa cukup di saat itu? di saat itu kita kan bukannya kita gimana ya ya saling mengingatkan jangan sampai lu ke belasan gitu dong tapi sebenarnya budut itu menurut NT gak identik dengan hal itu ya? agak kalau tawuran bentrok iya iya, gitu karena semua asalannya tawuran itu kan satu lawan satu oh iya tuh, satu lawan satu sebelum generasi NT nih apa di generasi NT ada yang berbicara itu juga? ada ada di generasi kita tuh ada eh, satu lawan satu ini masih bawaan koloni banget maksudnya NT kan bagian dari pusat ini banyak yang gedung-gedung bersejarah yang dipake sekolah itu kan apa sih pengelolaan-pengelolaan yang memberikan pendidikan kan gitu iya itu kan salah satu pengelolaan depan kita ya SMA 7 sama peninggalan apa BC sama peninggalan jadi dari alubinya membiasakan satu lawan satu satu lawan satu gitu karena memang di tahun-tahun 70-an 80-an atau bahkan sampai ke 90-an itu ya kita main pukul gitu loh main pukul itu kan bahasa-bahasa beladiri itu main pukul bagi silat atau tegondo bukan bahasanya bukan gitu main pukul main pukul bahasanya dan pelakunya itu yang punya masalah sama yang punya masalah punya masalah atau sama-sama pendoran nah gitulah boleh dikatakan lah gitu nah karena terjadinya tawuran karena ketidakpuasan di selingkuran yang tadi punya masalah kayak gini penggawai temen nih ya kan ribut sama misalnya sama blok sana lah gitu ribut satu lawan satu penggawai kala masa kita sebagai temen nih gak merasa gimana sih kesinggung atau gak usah gimana gitu loh eh kan kita juga ikut ini ikut ngebales temennya juga begitu temennya juga begitu gitu lah dan itu yang amin tuh 90 masuk satu lawan satu yang amin yang amin ceritanya ada apa itu di jalan api itu lah yang lewat penungguan minta tuh di belok tuh jalan api jalan sok gue nama-nama nama-nama jalan daerah itu jalan solo ke jalan-jalan jadi kita lupa itu tuh lagi tau lagi habis pulang tahun tau lagi habis apa itu nomor tujuh mempat tujuh mempat mempat kebetulan jalan itu sepi itu lah jalan itu sepi tuh bantai memang ke bantai sih kita tau ngecepatan rame kita turun disitu pas dua tuh terus dia ada satu sama satu ya gak udah sebenarnya satu sama satu tuh gak masalah doang bukan yang penting masalah ya udah kita maju ya yuk satu sama satu gitu jalan satu sama satu botol itu kita inget banget direksi itu lagi ngalong reksi mana nih reksi anak lima dua anak lima dua kita lagi satu sama satu jadi gak sabaran direksi di tolong dari samping bangun lagi lo tau orang deh lo tau orang lo tau orang lo tau orang tahun 91 juga temi SKD SKD nge? oh oh satu satu gue orangnya gemuk rambutnya buang-buang gitu lah ternang gantuh gitu lah bu deh tahun 91 tuh eh gak ini juga tapi sih gak sabaran juga diinin lagi tau orang lagi lagi Nusantara DC juga tuh sama sama kena tuh kita orang satu tuh cuman malah kamu kagak dia oh Nusantara kalau mistik ya mistik hmm kita cek 80 kalau 80 oke oke gak jadi udah hmm bang yang tuh kayaknya warisan semua bang ya eval 7 4 warisan fire warisan semua ya bang itu ini ninggalin rival ya bang tahun sampai 93 tahun kita tahun kita masih usahain gak gak ninggalin rival sama maut juga kena gitu tolong gak mampu kampung hal hal tinggal kita kita ini juga kan udah udah hal ya mungkin pas kita lulus dia pindah kali tuh ke bedeng jadi jeneng berbeda kalau selatan sama mana lagi bang eh purchase kayak maut gak ada sih gak ada ya sama guna kandung guna kandung waktu sempat guna kandung coba dikitar ke satu cuman ya gitu doang lah itu mah berdamai diundang ke sekolah anak-anak anak-anak salaman kelar eh kesini gak tau tentang api masalah ribut lagi berarti emang sekolah itu 806 cuman 74 sama api 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 itu kan kecil bang ya paginya sampi iya mungkin itu dia habis harga diri mungkin api krisis eksistensi elak rasanya bener-bener disaat itu pengakuan nih gue nih kan gitu dan harus bentukin budur kalau mau tetap eksistensi lo mau dijalur tapi bukan membicara jalan 806 aja bang semua eksistensi kalau mau dijalur itu membesarkan nama sekolah bentukin lah budur budur bener bang cuman lagi ribut bukan lagi nonton beta lagi ribut selama manapun bisa naik rating naik bahasa dulu ngetok jago ribut dan harus menterokin budur iya itu yang harus jago ribut aja jago judi jago mabok jago ngetak bukan karena budur bukan seperti itu bang bukan ya walaupun sekolah lain gitu loh dia pengen ngetok ya harus jago ribut bukan jago mabok jago judi atau jago betak bukan lo harus jago ribut jago fight dan mendrokin lah sekolah-sekolah besar itu salah satunya lah gitu kita gak gak mau ngaku-ngaku kita sekolah besar ya sama lah sekolahan tua lah sekolahan tua lah lebih lebih dulu lah istilahnya dan itu kan ada beberapa sekolah yang jaman dulu kan iya yang ada yang tahu kampung jawa budur konser kapal suasanya ponco captu itu sebuah-sebuah jaman dulu yang memang jaman-jaman itu tujuh puluhan apapun itu kalau kasihin kom kita yang memang lagi apa sih bang jago-bang jago ya kan penggokongnya yang kita main pukul kan gitu silahin cuman kan karena kita kalah punya temen temen itu kan pasti ngerasa gimana ya akhirnya ngebales yang itu saling ngebales yaudah itu sih betul nih memang itu memang di jaman seperti itu di jaman ya sekarang nih jamannya sekolah online emang udah jamannya online gitu loh bukan offline dulu kan offline kan memang jamannya online gitu loh jamannya digital udah PPKM tata buka sekarang jangan melakukan hal yang seperti kita dulu bangga gitu memang itu jaman nih istilah nih situasi seperti itu gak bisa dielahkan jadi budi besar karena sebenarnya dari rival-rivalnya aja yang membesarkan iya itu salah satunya eh berkesinambungan lah berkesinambungan karena semua itu kan pasti ada mata rantai iya saling gini gitu saling menunjang di jamannya emang seperti itu eksis eksis dulu kan nanti yang aneh lihat tuh bang profil sering banget ke gunung bang jaman sekolah ke gunung ya bang gua ke gunung kalau masih sekolah dia anak gunung atau backpacker atau seneng camping tapi kalau begitu sudah tua dia penunggu gunung bang kita dibicara di luar sekolah kenapa sebagai backpacker atau pendaki atau sekarang bahasanya penunggu gunung lah kata temen-temen ente ini kan ente sangat nyaman damai sejahtera disana itu apa fashion itu bang maksudnya karena gunung kenapa sih dinamain gunung itu kan gak serta-merta udah ada tulisan atau tulisan gunung kan ada lisan ada tulisan gunung gak serta-merta itu ada pasti kan ada sebab akibat gunung itu kan guru yang nunggal guru yang nunggal guru yang nunggal 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 itu puan satu ya nunggal itu luar tinggi oh tunggal itu puan satu tunggal itu ya luas nunggal gunung itu guru yang nunggal guru yang nunggal makanya ente seneng berlama-lama disana banyak orang yang sering betapa atau dia nenggiri karena gunung itu guru yang nunggal gak ada terkontaminasi alami semua derasan airnya benar-benar alami sangit tumbuh-tumbuhannya tumbuh dengan sendirinya itu kan nunggal sudah tersistem sudah tersistem dan setiap gunung suci di jawa ada nama budut dari tahun itu sudah begini itu istilahnya inilah abis itu ceremoni 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 itu istilahnya istilahnya kita makan masih cuma nasi nasi doang sama tempe masih ada temannya doang jangan gitu istilahnya itu jaman dulu benar loh makan itu nasi tempe tahu tempe tahu itu juga ada maksud tempe tahu tempe tahu itu ada maksud tempe itu kan tempa tahu itu tahu ditempa ditempa dididik dididik biar apa ya lo biar tahu jadi kuat-kuatan berapa lama di gunung di gunung karena waktu itu camping itu ya kelas 3 kelas 12 kelas 3 mau ribut juga lagi oh gitu ketemu rival ketemu rival ketemu rival kita disini mau represi kalau jangan sini nanti dibawa aja kita bilang itu ini ngerti asa-masa kan gini teman kita kan bawa abang ke abangnya nih kebetulan agak cacat agak cacat nih maaf aja kopinya agak gini gitu kita lagi ditetak di kebawah ke warung kopi gitu kan kenapa budut tuh gitu enggak enggak tahu oh enggak enggak budut ngeledekin oh enggak adekin abangnya oh gitu ngeledekin kopinya ngelipet gitu ngaduk atas kita mau mau ini gitu kan nge-refresh lah gitu kan betul rival di Jakarta aku rival di Jakarta kemarin tuh bang aku disamperin sana deh di band kemarin di balik lagi sama bang aneh ya gue gue juga loh gue disamperin tuh bahwa di cekol tuh sama abangnya karena dia merasa dihina kan di lonjong yang ngomong kayak gitu yaudah udah kita bilang udah lo kalau mau bales mau detang nanti dibawa aja di sini kita bilang kasihan tuh banyak yang keming-keming juga oke yaudah tunggu gue dibawa ya gitu jadi gak jadi gak jadi ya untungnya gak jadi ya itu juga berharap jangan sampai jadilah soalnya cuma dua pilihan pasukan gue atau pasukan lo bang bang doang setiap tahunan juga begini bang iye pasukan lo apa pasukan gue pasukan gue lo mau SMA lo mau STM gak ada lo yang lagi apes aben gue yang lagi apes gitu loh pilihan itu lo yang jahat apa gue yang jahat lo yang baik apa gue yang baik bener bener bang sih istilahnya gak ada pake lo mesti apa sih mesti tegbal enggak cuma kita yakin itu aja aku yakin aku yakin aku yakin lo yang hapus aku yang hapus semua itu kan ada saat semua itu ada saat ya semua itu ada saat bangkanya kita selalu berbuat baik selalu ya jadi kita segitramah nih ya kan api gak mau ke atas kebawah gak mau ya itu kita makin ke dalam diri kita untuk semangat api itu buat semangat air itu buat dan lu paman di bawah air itu kebaikan karena baik itu ya kita harus ngasih lah air itu ya api itu buat semangat air itu buat kebaikan udara itu jangan kelihatan jangan kelihatannya maksudnya gimana ya kelihatan gak ada angin enggak enggak kelihatannya kalau daun-daun goya jadi kita berbuat baik itu jangan kelihatan kan main ademidang budut apa pokoknya aneh dapet hujangan terus deh mulai deh tanah tanah itu patuh ada lagi nih tanah air api udara tanah 4 unsur tanah itu patuh belum mau tanamin apa juga tumbuh kan gitu ya buat diri kita harus patuh gitu harus patuh harus konsekuen sama nasihat dan itu tanah itu patuh dan manusia enggak enggak boleh jauh dari unsur itu enggak pasti ada unsur itu secara gak langsung ya bukan yang gak boleh jauh memang itu emang itunya unsurnya adanya kita itu dari 4 unsur itu ya gue jadi sedraman enggak apa-apa kali-kali kita ngambilin konten kayak gini jadi biar tahu ini kan salah satu tempa tempa kita sebagai manusia tempa-tempa biar tahu kalau kita masing-masing udah pada tahu real buat kita saling tahu dan kita saling kenal akhirnya bang adu ini bagian dari salah satu proses perjalanan buat sereno nah untuk channel-channel nostalgia nih bang pandangannya bang kan ini kan ente akhirnya tahu ada channel nostalgia yang meriset kram otak kita dan kita jadi teman-teman itu kangen secara visual bisa ngeliat kita menurut ente channel-channel nostalgia selain buat seri channel atau channel yang lain kan udah mulai banyak nih menurut ente gimana bang ini bagus bagus ini kan sama aja apa sih kalau ya kita bahasa jaman dulunya apa sih dakwah dakwah dan jaman dulu kan pintu ke pintu jalan ke kaki karena online gitu koordinasi kebaikan lah koordinasi kebaikan gak ada unsur doktrin mbak ya gak ada gak ada unsur doktrin koordinasi kebaikan lah tapi koordinasi pengalaman ini sisi baiknya loh ini sisi buruknya loh sisi buruknya mungkin zaman STM sekian persen nah sisi baiknya seperti ini sepacem kayak ini aja sih apa sih ayam kan kalau keluarnya kotor kan kita makan gak enggak bang kalau keluarnya telur makan gak makan makan aduh dalem ya aduh bang nih kesan-pesan bang buat penonton nostalgia bang apapun channelnya lah penonton nostalgia masa SM ASTM pesen-pesen kesen-pesen ya ini ya perjalan aja lah karena selalu berbuat baik selalu berbuat baik bukan kita orang baik tapi selalu berbuat baik itu aja itu aja kalau untuk yang baru tatap muka lagi nih bang kemarin diberita baru tatap muka vaksin tuh malah tahu orang nih di daerah tanggerang dan daerah-daerah-daerah lah buat ada kita yang masih sekolah ada jangan lah gitu ya mungkin mungkin usul usia seperti itu lagi sedang gini-gini lagi sedang emosi om misunya gitu jadi lebih banyak ke apinya gitu lebih banyak ke apinya ke api emosi gitu sebetulnya emosi itu perlu emosional itu perlu kalau tapi iwas semangat gitu iwas semangat ya mungkin mereka itu lagi sedang apa belum tahu jati giri gitu ya kayak kita dulu kan belum tahu jati giri salah mengadopsinya kemana nih gitu itu udah lah stop cukup di jaman kita aja lah karena kan sekarang jaman ini jaman digital manfaatkan lah jaman digital bahasa dunia teknologi udah udah jaman ini undershable makasih kompensional gitu untuk sebo gue baru denger juga ya pokoknya begitulah Bang Adek bener teka-teki bang berterima kasih nih bang setelah berbagi jaman saya channel dan yang membuat kangen sama Bang Adek mau maaf kalau misalnya undangannya beberapa waktu gak bisa datang karena sehari-hari dia disini nih lama kalau disini kalau menemunya disini bang ya pas ayam buruk pas ayam buruk janja Bang Adek 24 jam ada disini karena dia penunggunya disini nih dan disini banyak anak budut juga lumi yang kerja disini bang ya 24 lantai banyak lumi budut kerja disini dan teman-teman dari basis atau angkatan juga sering kemari Bang Adek masih di Jakarta tapi kalau gak ada berarti lagi di gunung kalau di gunung 2 bulan 3 bulan balik lagi kesini ya sekian dari gue semoga ujangan dari Bang Adek Minang bisa jadi pandangan penonton lah bahwa channel nostalgia itu bukan sesuatu hal yang mendoktrin dan channel nostalgia itu itu meripres kita supaya kita selalu berbuat baik dan selalu menjadi orang baik walaupun sekarang kita bukan orang baik gitu bener Bang Adek nah pokoknya kata-kata Bang Adek ini jadi istilahnya jadi sesuatu buat gue dari pertama kali ketemu dan kayaknya pengen balik terus pengen balik terus ke dia pengen ngobrol lagi pengen ngobrol lagi akhirnya gue kesalahan ngobrol lagi untuk bisa berbagi buat penonton buat saya channel ya sampai ketemu di nah sumber-sumber yang menarik lainnya kita selesaiin sampai disini sama-sama kita selalu mengembarkan kebaikan dan selalu mengembarkan virus budama mohon pamit dari gue Dawai Bonser dan Adek Minang Budut 0806 tahun 93 sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih telah menonton!